. Pelatih timnas Voli Putra Indonesia Jiang Jie memastikan komposisi squadnya tak berubah untuk mengarungi si Felix 2023 seri 2A, yang akan digelar di Filipina. Jiang Jie akan membawa para pemain yang mengantarkan Indonesia menjuarai si Felix 2023 seri E yang berlangsung di tanah air. Setelah keluar sebagai pemuncak klasemen si Felix 2023 seri E, Jiang Jie pun ingin membawa timnya kembali menjuarai kejuaraan di Filipina. Saya membawa tim yang sama. Kami akan berusaha sebaik mungkin di tiga pertandingan yang tersisa untuk menjadi juara, kata Jiang Jie kepada pewarta. Minggu, 23 Juli 2023, dikutip dari antara. Kejuaraan si Felix 2023 seri 2 di Filipina pada 28 hingga 30 Juli mendatang. Setelah kejuaraan tersebut, timnas Voli Putra Indonesia bakal menghadapi Asian Volleyball Confederation, AVC, Senior Championships 2023 yang berlangsung di Urmia. Iran pada 19 hingga 26 Agustus mendatang. Kami mencoba untuk lebih dari enam besar, ungkap mantan pelatih tim Naselandia baru tersebut. Sementara itu, Farhan Halim berhasil merebut gelar Best Outside Speaker di Ajang Sive League 2023 seri E. Farhan Halim mendapatkan gelar tersebut bersama dengan pemain Thailand Pandam Anurad. Gelar Best Outside Speaker didapat Farhan Halim setelah tampil gemilang di Ajang Sive League 2023 seri E. Tak hanya meraih gelar Best Outside Speaker, Farhan Halim juga mengantarkan tim Nas Voli Putra Indonesia menjadi juara Sive League 2023 seri E. Farhan Halim menyumbang 18 angka untuk tim Nas Voli Putra Indonesia di final Sive League 2023 seri E saat menghadapi Thailand. Farhan Halim juga mencatatkan namanya di papan skor sebagai pencetak skor terbanyak bersama dengan Pandam Anurad. Seperti yang diketahui, Farhan Halim merupakan pemain tim Nas Voli Putra Indonesia yang sangat berbakat. Farhan Halim sempat mencuri perhatian saat tampil memukau di final Sive Games 2023 Kamboja. Farhan Halim melancarkan servis beruntun yang membuat tim Nas Voli Putra Indonesia memimpin 9-0. Farhan Halim juga dikenal sebagai pemilik servis mematikan tim Nas Voli Putra Indonesia. Farhan bahkan sempat dijuluki sebagai monster Aceh saat tampil di ajang kejuaraan antar klub AVC Bahrain 2023 oleh media Korea Selatan. Meskipun tampil kurang maksimal di ajang AVC Challenge Cup 2023, namun Farhan Halim kembali menunjukkan tajinya di Sive League 2023 seri E. Farhan mampu tampil luar biasa di ajang Voli Asia Tenggara tersebut. Kesuksesan Farhan Halim di ajang Sive League 2023 seri E juga diikuti oleh kompatriotnya di tim Nas Voli Putra Indonesia. Fahri Septian dan Hendra Kurniawan juga meraih gelar individu di ajang Sive League 2023 seri E. Hendra Kurniawan yang pada partai final mencetak 10 angka berhasil meraih gelar Best Midley Blocker. Sementara Fahri Septian Putra Tama mendapatkan gelar Most Valuable Player, MVP. Fahri Septian tampil begitu apik selama pertandingan Sive League 2023 seri E. Puncaknya, Fahri Septian berhasil mencetak 23 poin di partai final saat melawan Thailand. Tak heran jika Fahri Septian menjadi yang terbaik di ajang Sive League 2023 seri E. Diharapkan baik Fahri Septian maupun Farhan Halim tetap tampil, gacor, saat pertandingan Sive League 2023 seri 2. Seperti yang diketahui Sive League 2023 seri 2 akan dilangsungkan pada 28 hingga 30 Juli 2023 di Filipina. Timnas Voli Putra Indonesia diharapkan kembali mampu memenangi ajang Sive League 2023 seri 2 tersebut. Timnas Voli Putra Indonesia diharapkan kembali mampu memenangi 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 mampu memenangi.